hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel alfari meget Oke nih teman-teman jadi sepanjang kali ini sampai ingin juga tutorial Bagaimana cara mengatur ketinggian keyboard di aplikasi Sally teman-teman ya Nah kalau kalian menggunakan menggunakan keyboard Sally untuk kalau kalian sebagai penjual atau sebagai apa ya online shopper ya kalian bisa menggunakan keyboard Sally ini untuk membantu kalian atau mensupport kalian dalam hal-hal ya chattingan sama customer atau hal-hal lainnya teman-teman ya yang ada di fitur Sally nya ya Nah kita kalau sebagai pengguna pengguna keyboard kita akan bisa atur duya keyboardnya itu ya Nah tapi kalau kalian masih bingung bagaimana caranya untuk mengatur entah itu ketinggian atau mungkin masih kependekan mungkin ya untuk cari kalian Nah kalian bisa atur dengan cara kalian buka dulu disini aplikasi Sally nya Nah kalian buka teman-teman ya kalau kan sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Sally kan tinggal masuk aja ke bagian pojok kiri atas Nah disitu kan ada kayak ikon strip 3 tuh ya tinggalkan klik aja disini strip 3 slide tinggal kalian masuk ke bagian pengaturan Nah setelah kalian masuk ke pengaturan kalian tinggal pilih aja di bagian bawah Nah disini sini ada fitur keyboard yaitu aktifasi keyboard Sally Nah kalau sudah kalian aktifasi seperti saya tinggal kalian klik aja kembali disini kemudian tinggalkan kustomisasi dengan cara kalian klik disini kustomisasi keyboard dengan tinggal kita klik aja disini nah disini tampilannya itu seperti ini ada beberapa cara atau beberapa hal yang bisa kita ubah seperti tema kemudian ketar atau enggak dan lain-lain Nah tapi disini kita akan membahas bagaimana cara mengumpulkan ketinggiannya ya Nah tinggal kita klik aja disini ketinggian keyboard nanti ada pilihannya ada tiga pilihan ada pendek ada tuh ada beberapa pilihan atau cukup pendek atau normal atau cukup tinggi dan ada yang tinggi banget teman-teman ya Nah kalau orang normal sih pilihnya yang normal tapi kalau kayak yang eh ya kalian normal juga sih salah Oh misalnya ya kalian juga normal tapi kebutuhan kalian tuh mungkin lebih tinggi mungkin kalian lihat jempol kali lebih agak gede ya kalian tinggal pilih aja yang cukup tinggi biar lebih memudahkan kalian temen-temen ya tinggal kita klik aja oke dan otomatis keyboardnya itu bakalan lebih tinggi sedikit temennya atau lebih lebar lah ya Nah jadi begitulah caranya caranya itu cukup simple kalian bisa ikutin aja step by stepnya dan kalau kalian masih bingung kalian boleh komen di kolom komentar oke oke teman-teman gitu aja tutorial kali ini semoga tutorial kali bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman yang jangan lupa like comment subscribe bye see you on next video boogo boog man boog 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 Terima kasih.